Kapol Res Sukabumi, AKBP Maruli Pardede merespons cepat kabar viral tentang Makocih. 60. Warga Kampung Babakan Tugu RT 06 RW 06 Desa Cibodas, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, yang memiliki rumah tidak layak huni, Maruli mengerahkan anggota Satsamapta dan Polsek Palabuhan Ratu untuk mendatangi rumah Makocih, Kamis, 6 April 2023. Kondisi lantai rumah panggung milik Makocih Ambruk dan atapnya rusak parah. Aparat kepolisian yang datang ke rumah Makocih terlihat membawa material bangunan, mulai dari pasir, batu, semen dan material bangunan lain untuk membangun rumah Makocih. Polisi pun terlihat langsung menurunkan genting rumah Makocih yang masih bisa terpakai, Kapol Res Sukabumi. AKBP Maruli Pardede mengatakan, ia melakukan bedah rumah Makocih setelah mendapatkan curhatan dari masyarakat, baik jadi berawal dari warga masyarakat yang curhat ke AADD. Dari curhatan masyarakat ini terkait bagaimana melihat kondisi seorang nenek yang tinggal sendiri di gubuk reyot. Kemudian kami merespons dari curhat tersebut mengajak anggota kepolisian Pol Res Sukabumi dalam hal ini, adalah Satsabhara dan Polsek terkait, kami langsung datang ke lokasi untuk mencoba bagaimana memperbaiki, ujarnya kepada awak media di lokasi. Satsabhara dan Polsek tersebut mengajak anggota kepolisian Polres Sukabumi dalam hal ini, tersebut mengajak anggota kepolisian Polres Sukabumi dalam hal ini, tersebut mengajak anggota kepolisian Polres Sukabumi dalam hal ini, kemasan yang sangat baik di pol widik dalam hal ini, taw patents yang layak é audience. Agak di paham ini selesaai mempelajai kepolis, tersebut mengajak anggota keolah batangan yang akan berada kurasa negara saturnya, baik jadi berawal dari ada warga masyarakat yang curhat ke ADD sebagaimana program dari Koressukabumi adalah mengelar seluas-luasnya informasi dan juga curhatan dari warga Kabupaten Koressukabumi melalui program ADD curhat dong dari curhatan masyarakat ini terkait bagaimana melihat kondisi seorang nenek-nenek yang tinggal sendiri di gubuk reyot kemudian kami merespon dari curhat tersebut mengajak anggota kepolisian Koressukabumi dalam hal ini adalah saksabara dan juga polis terkait kami datang langsung ke lokasi untuk mencoba bagaimana memperbaiki kehidupan nenek tersebut yang memang sudah selama 10 tahun ini tinggal di gubuk reyot termasuk juga dari Pak Kaposek mengajak pemerintah desa setempat dan juga tokoh masyarakat ayo kita sama-sama menahir ini karena apa nenek ini adalah warga kita juga yang mungkin perlu pengayuman dari kita semua sehingga kita Alhamdulillah dengan pola geberasi yang baik antara Koressukabumi dengan Polsek dan juga pemerintah desa dan kecamatan Pelabuhan Ratu kita mencoba memulai membedah rumah nenek tersebut mudah-mudahan nanti hasilnya bisa lebih layak lah untuk ditempati oleh Oci yang sudah sebatang kara mungkin ya sudah ditinggal suaminya tinggal di sini untuk kehidupan yang lebih layak ke depan ditarkitkan berapa hari sampai selesai kita berusaha semaksimal mungkin mudah-mudahan dalam waktu satu minggu ke depan sudah bisa ditempati kembali melihat dari kondisi ya karena memang sekarang yang kita kerahkan juga pasukan dalmas dalam rangka untuk merobohkan dulu setelah dirobohkan dirapikan kondisinya bagus baru mulai dibangun Insya Allah satu mungkin sudah bisa ditempatkan lagi terkait dengan warga ini sebenarnya seperti apa sih kisah dari pihak desa sendiri eh sebenarnya ada kisah-kisah ini pertama saya sangat terbakasih ya kepada Kaporis ini bahwa dengan curhat TKA itu paling cepat dan resiko anak nah Mawesi ini sebetulnya bagi dari dulu dia sudah cuma pertama dia katanya kedua setelahnya mudah-mudahan dengan hari ini kita bahas bersama-sama dengan Bapak Kapor Sobat Sopo ini bakal positifnya maka siapapun kita se ucapan terima kasih bahwa di bulan istirahat Ramadan ini berkah-berkah kami dan bagi kami sebagai pemikir masih banyak tersurang karena memang di Sopo Cibonas masih selain daripada ini juga masih ada seperti ini mudah-mudahanlah di nasional pun bisa terkutuk hatinya kalau di daerah sini tuh ada berapa ini sebenarnya ini prioritas tahun ini karena pandemi hari itu 2021-2022 ini per prioritas tahun ini ya Alhamdulillah ada 20 rumah ya kayak gini kayak gini kayak gini ada 20 rumah mudah-mudahan dengan eh hikmahnya hari ini bisa yang 20 itu terhasil jadi di tahun ini berarti targetnya tahun ini 20 rumah ya jangan lupa like subscribe dan share ya